Dengan informasi buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret rektor sebuah universitas, polisi memeriksa sedikitnya 8 orang. Ya Utre dan Pemirsa, selain itu ratusan mahasiswa berunjuk rasa menuntut terduga pelaku dinonaktifkan dari jabatannya. Inilah aksi dorong-dorongan antara para mahasiswa dari berbagai fakultas dengan petugas pengamanan sebuah universitas di Jakarta selasa sore. Rapsan mahasiswa melakukan demonstrasi buntut dari kasus pelecehan seksual terhadap dua pegawai kampus yang diduga dilakukan rektor universitas tersebut berinisial ETH. Para pengunjuk rasa menuntut sang rektor dinonaktifkan selama proses hukum berjalan. Dugaan pelecehan seksual terjadi pada bulan Januari dan Februari 2023. Setelah setahun, kedua korban berinisial RZ dan DF baru berani melaporkan tindak asusila itu ke polisi. Karena butuh waktu untuk memulihkan trauma. Setelah setiang, kedua korban menjalani pemeriksaan psikologis forensik di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Selama tiga jam, korban menjalani pemeriksaan intensif didampingi kuasa hukumnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK tengah mengkaji pengajuan perlindungan korban mulai dari pendampingan proses hukum, pendampingan psikologis, serta restitusi atau penghitungan ganti rugi. Sementara, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas tersebut menonaktifkan ETH sebagai rektor. Jabatan yang diambang terduga pelaku sebenarnya akan berakhir pada tanggal 14 Maret 2024. Tapi menimbang dengan suasana yang seperti ini, dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Yayasan, kemudian rapat dan sering memutuskan akan diperaktifkan. Sampai tanggal 14 Maret, terakhirnya pasal bakti. Kemudian menunjuk 21 Maret, dikupro, seribu itu seperti pelaksanaan tugas rektor. Penyidik Subdit Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah memeriksa sediknya 8 orang termasuk kedua korban. Keterangan mereka akan dijadikan bahan penyelidikan untuk mengungkap laporan korban. Laporan yang diterima adalah dugaan adanya pelecehan seksual terhadap korban. Inilah yang harus didalami oleh penyidik dengan metode penyelidikan. Penyelidikan adalah upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Sementara itu, terduga pelaku ETH akan diperiksa penyidik pada hari Kamis di Mapolda Metro Jaya. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan. Tim Lipan melaporkan. Tim Lipan melaporkan.